Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Rasulillahi Amabadu Pemirsa Kita kembali lagi di acara kesayangan kita Di kisah teladan Dan seperti biasa di acara Kisah teladan Kita akan menceritakan Kisah-kisah dari Perjuangan Sahabat-sahabat Nabi SAW Dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Menyebarkannya Ke seluruh penjuru ini Dan insyaallah nanti Setelah kita mendengarkan kisah-kisah Yang spektakuler dan luar biasa ini Kita akan mendapatkan sebuah keteladanan Yang mungkin Memotivasi kita Agar menjadi orang-orang Seperti Orang-orang yang mendampingi Da'wahnya Nabi SAW Dan di hari ini Di kesempatan kali ini Kita akan menceritakan Sosok sahabat yang sangat luar biasa Memiliki Kedudukan tinggi Di kobilahnya Dan Memiliki pengaruh yang sangat luar biasa Hebat Hebat Dahsyat ketika Di medan perang Memiliki strategi Yang luar biasa Yang bisa mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan di hari ini Kita akan menceritakan Sosok sahabat Yang spektakuler tadi Dia adalah An-Nu'man Bin Muqarrin Al-Muzanni An-Nu'man ini pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Beliau Dari Kobilah Muzainah Kobilah ini Letak pergampungannya itu Dekat dengan kota Madinah Tapi dekatnya itu Dia itu berada di antara Kota Mekah dan kota Madinah Tapi dia lebih condong Lebih dekat di kota Madinah Nah Kobilahnya ini ya Dan di pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya banyak orang lewat itu Yang dari Mekah ke Madinah itu Banyak menceritakan Tentang Rasulullah S.A.W Dan sampai Ditelinga Mohon maaf Ditelinga maksud saya Orang-orang Atau kobilahnya si An-Nu'man bin Muqarrin ini Tidaklah berita Kecuali berita Berita tentang kebaikan Kebaikan Rasulullah S.A.W Wah Jadi kalau ada orang lewat Dari Mekah Ke Madinah Cerita Di Mekah itu Ada orang yang ngaku Menjadi Nabi dan Rasul Orangnya itu baik kali Dikenal Sebagai orang yang Al-Amin Tiba-tiba Orang dari Madinah Mau ke Mekah Wah aku mau ke Mekah Cerita juga Wah Tapi di Mekah Katanya ada Orang yang ngaku Nabi Tapi aku pernah jumpa Sama dia Uh orangnya baik Kali gini Pokoknya kebaikan Kebaikan Terus Hingga Walaupun An-Nu'man Ya Bin Muqorin Belum pernah menjumpai Rasulullah S.A.W Itu sudah tertanam Di dalam hatinya itu Bahwa rasulullah Itu orang baik Dan aku Ya Dalam hati An-Nu'man ini Ya harus segera Menerima dakwah Dari Seseorang Yang mengaku Sebagai Nabi dan Rasul Yaitu Muhammad S.A.W Wah Kenapa Memang Ceritanya itu Gak pernah jelek-jelek lah Paling orang Kalau bilang Jelek-jelek itu kan Dibunggui dengan Oh dia itu dituduh Sebagai Seorang yang Tukang sihir Sebagai tukang ini Ini itu Ini itu Gitu Apalagi ini pemirsa Untuk di Kota Madinah Itu perkembangan Islam Itu sangat luar biasa Ya Semenjak Rasulullah S.A.W Mengutus Ya Mus'ab bin Umair Ya ke Yasrib Atau ke Kota Madinah Ketika itu Untuk berdakwah Mengembangkan Islam Di kota tersebut Itu kaum muslimin Makin berkembang Orang-orang Madinah ini Menerima dakwah Dari Mus'ab bin Umair Makin banyak Apalagi Kobilah ini Tinggalnya Dekat dengan Kota Madinah Otomatis Orang-orang Dari Madinah Itu banyak Mampir Kesitu Dan menceritakan Sedikit banyaknya Tentang Rasulullah S.A.W Tentang daidainya Yang diutus oleh Rasulullah Di Madinah Akhirnya tertarik Hatinya nih Pemirsa Yang di Rahmati Allah S.W Nah Jadi nih Pada suatu hari nih Pemirsa Yang di Rahmati Allah S.W Anu'man ini Ya Sedang duduk-duduk Ya biasa lah Yang namanya Kalau orang-orang dulu itu Sering ngumpul-ngumpul Duduk Cerita-cerita Gitu kan Cerita-cerita Bersama para Kobilah-kobilahnya Yang lain Anu'man ini bercerita Wahai Kobilahku Anu'man ini Termasuk pembesar Dari Kobilahnya Orang-orang terhormat Dari Kobilahnya Dia mengatakan Wahai Kobilahku Bukankah Setiap orang yang lewat Dan mampir Di daerah kita ini Selalu menceritakan Tentang Muhammad Rasulullah S.A.W Tentang kebaikannya Maupun orang yang dari Mekah ke Madinah Maupun orang yang Dari Madinah Mau ke Mekah Mereka selalu menceritakan Tentang Rasulullah S.A.W Dengan segala kebaikannya Dan itu masuk akal Di Pikiranku Da'wah-da'wah Yang beliau sampaikan itu Itu memang Logis Dan aku tertarik Apalagi sekarang Rasulullah S.A.W Sudah tinggal di Madinah Sudah deket Jadi ceritanya ini Rasulullah ini Sudah hijrah nih Pemirsa Dari Mekah ke Madinah Dan Rasulullah sudah ada di Madinah Dan sudah banyak Orang-orang Madinah Yang masuk Dalam agama Islam Jadi Mati Allah S.A.W Nah Pemirsa Kira-kira apa yang terjadi Dengan Keberangkatan An-Nu'man Bin Mukarrin Al-Muzani Ke kota Madinah Insya Allah kita akan ceritakan Kembali setelah Jeddah berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita masih menonton Kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Muzainah Nah Silahkan ikut bersamanya Besok pagi Dan Tak disangka-sangka Dan tak diduga-duga Keesokan harinya Pemirsa Sab Malam Itu Pagi Kukuruyuk Kemudian An-Nu'man Bin Mukarrin Ya Bersiap-siap Untuk berangkat Tiba-tiba Pemirsa Yang teramati Allah Subhanahu wa ta'ala Saudaranya Sekitar ada Sepuluh Ya Siap Untuk berangkat Juga Menuju Madinah Untuk Mengucapkan Sahadat Di hadapan Rasulullah S.A.W. Jadi An-Nu'man ini Memiliki Sepuluh saudara Alias Mereka itu Sebelas bersaudara Ya Nah Saudara kandung Kemudian Ini pemirsa Yang teramati Allah Subhanahu wa ta'ala Luar biasanya Ketika An-Nu'man Yang nyeletuk Kemarin Ngomong Mau masuk Islam Dan mau ke Madinah Yang mengikut Monggo silahkan Ternyata Itu beritanya Terdengar Sampai ke telinga Saudaranya Dan saudaranya pun Mengikuti langkahnya Sepuluh orang langsung Ikut Mendampingi dia Berangkat ke Madinah Untuk Bersahadat Luar biasa nih Pemirsa Dan pemirsa Bukan hanya itu saja Hal yang luar biasa Bukan hanya karena Sepuluh orang Saudaranya Ikut dengan An-Nu'man Bin Muqar'in Untuk Bersahadat Di hadapan Rasulullah S.A.W. Melainkan Sekitar 400 penunggang kuda Siap Berangkat Untuk menemani An-Nu'man Bin Muqar'in Menjumpai Rasulullah Untuk bersahadat Jadi sekitar Ada 411 orang Mereka Berangkat Dari perkampungannya Untuk Menuju Ke Madinah Berjumpa Dengan Rasulullah Luar biasa 400 lebih Pemirsa 400 lebih Berangkat Ke Madinah Siap Mengucapkan Sahadat Luar biasa Jumlah ini Lebih banyak Daripada Pasukan Perang Badar Dahulu Pemirsa Yang rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Dan mereka Mau berangkat Pemirsa Tapi Kodarullah Di daerahnya Sekarang Kabila Muzainah Ini Ini sedang Dalam masa Paceklik Lagi Kesusahan Dan Pemirsa Yang rahmat Allah Subhanahu Wata'ala An-Nu'man Ingin berangkat Menuju Madinah Ia tidak Apa ya Ingin berangkat Hanya dengan Tangan kosong Aja Melainkan Ia ingin Membawa Hadiah Untuk Dipersembahkan Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Tapi Mereka Tidak punya Apa-apa Sudah Datang Rame-rame Tidak Bawain Apa-apa Tidak Merasa Enak Akhirnya Apa Akhirnya Coba Diurek Cari Di kampung Kampung Yang tersisa Itu Sisa Paceklik Ya mungkin Hewan-hewan Ternak Ataupun Apa yang bisa Dibawa Ke Madinah Dicarilah Diurek Di belakang Di rumah Ada kambing Ya Allah Kambingnya pun Tragis Kita lihatnya Yang biasa Kambingnya Gemuk Selera Kita memotong Makan Tapi Kita Nengok Ini Kambing Paling Mestima Di shop Tulangnya Nampak Karena memang Sedang Masa Paceklik Bukan Karena Pelit Bukan Karena Pelit Karena Memang Lagi Paceklik Di Daerah Tersebut Adanya Ya itu Kambing-kambing Yang mungkin Agak Prihatin Kita Lihatnya Agak Kurang Makan Tapi Yaudah Dibawa Aja Daripada Tidak Bawa Apa-apa Tidak Enakan Akhirnya Apa Sisa Dari Paceklik Itu Dibawa Ke Madinah Ini Pemirsa Yang Ramati Allah Subhanahu Wata'ala Akhirnya Ini Pemirsa Yang Ramati Allah Subhanahu Wata'ala An-Numan Bin Mukarin Beserta Rombongannya Yang Mencapai Empat ratusan Orang Empat ratus Pasukan Berkuda Mereka Pun Beranjak Menuju Ke Madinah Untuk Menjumpai Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Dan Pemirsa Yang Ramati Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Mereka Memasuki Kota Yasrib Atau Kota Madinah Ketika Itu Orang Orang Madinah Pun Geker Bagaimana Enggak Geker Pemirsa Empat ratus Pasukan Berkuda Datang Ke Madinah Secara Bersamaan Duduk Duduk Orang Yang Lihat Pun Lihat Apa Ini Pasukan Banyak Kali Ini Apa Maksudnya Mau Nyerang Kota Madinah Atau Kenapa Dilihat Siapa Ini Ini Dari Kobilah Apa Ini Katanya Dari Kobilah Muzainah Wah Ini Orang-orang Yang An-Uman Bin Mukor Ini Jadi Mungkin Diutus Beberapa Utusan Untuk bertanya Apa Kalian Kehendak Kalian Datang Kemari Oh Kami Ingin Berjumpa Dengan Rasulullah Kami Ingin Mengucapkan Sahad Dihadapan Wah Kabar Gembira Pemirsa Untuk Orang-orang Masyarakat Madinah Ketika Itu Orang-orang Muzainah Mau Masuk Islam Orang-orang Muzainah Berbondong Masuk Islam Kumpul Semua Disambut Dengan Baik Pemirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Mereka Satu persatu Mengucapkan Kalimat Sahadat Ketika Berjumpa Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Dengan Membawa Hadiah Alakadarnya Yaitu Kambing Dan Hewan-hewan Ternak Yang lainnya Sisa-sisa Dari Pacek Kelik Kampung Mereka Pemirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah Respon Rasulullah Sallallahu Sallam Ketika Melihat Mereka Membawa Hadiah Yaitu Mungkin Hewan-hewan Ternak Yang Mungkin Kalau kita Lihat Waduh Ini kok Yang Kayak Gini Yang Dibawa Nah Kira-kira Apa yang Terjadi Insya Allah Kita akan Ceritakan Setelah Cerdah Berikut Ini Pak Mirsa Kita kembali Lagi Di acara Kisah Teladan Dimana Kita masih Menceritakan Sosok Sahabat Yang Yang Mulia Yaitu An-Nu'man Bin Mukarin Al-Muzani Dan Tadi Kita Sampai Ceritanya Bani Muzainah Itu Berangkat Berbondong-bondong Menuju Kota Madinah Untuk Mengucapkan Sahadat Masuk Islam Di hadapan Rasulullah Sallallahu Sallam Mereka Berjumlah 400 Lebih Pasukan Merkuda Untuk Datang Menghadap Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Tapi Pemirsa Nukman Sebagai Kepala Kobilah Ketika itu Atau Salah satu Pembesar Dari Kobilah Tersebut Merasa Tidak Enak Kalau Tidak Membawa Apa-apa Ketika Berhadapan Dengan Rasulullah Akhirnya Dia mencari Di perkampungannya Sisa-sisa Pacek Klik Yaitu Mungkin Hewan-hewan Ternak Atau Apapun Itu Yang bisa Dibawa Pulang Ataupun Dibawa Berangkat Menuju Madinah Sebagai Oleh-oleh Sebagai Tanda Rasa syukur Mereka Kepada Allah Sallallahu Tapi ketika Rasulullah Melihat Yang dibawa Ternyata Hanya Beberapa Hasil Pertanian Yang Tidak Terlalu Banyak Dan juga Hewan-hewan Ternak Yang mungkin Agak Kurang Makan Tapi bagaimana Lagi Karena Itulah Yang ada Itulah Sisa-sisa Dari Pacek Lik Yang Melanda Orang-orang Bani Muzainah Pemirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sangat Luar Biasanya Rasulullah Sallallahu Ketika Melihat Tersebut Rasulullah Merasa Bahagia Merasa Senang Karena Mereka Datang Dengan Berbondong Masuk Kedalam Agama Islam Dengan Masuknya An-Nu'man Kedalam Islam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pun Menerima Beberapa Ekor Domba Yang Mereka Bawa Masya Allah Dengan Menurunkan Firmannya Dalam Surah At-Tawbah Ayat Yang Ke-99 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wa minal A'rabi Man Yuminu Billahi Wal Yawmil Akhir Wayattakhidu Ma Yunfiku Kurubatin Indallahi Wasolawat Irrasul Ala Innaha Kurbatullahum Sayyidukhiluhum Allahu Fi Rahmatih Innallaha Ghafur Rahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Yang artinya Di antara Orang-orang Arab Badui Itu ada Orang-orang Yang beriman Kepada Allah Dan Hari Kemudian Yaitu Hari Akhir Dan Memandang Apa Yang Diinfakannya Di jalan Allah Itu Sebagai jalan Untuk Mendekatkannya Kepada Allah Dan Sebagai jalan Untuk Memperoleh Doa Rasul Ketahuilah Sesungguhnya Nafkah Itu adalah Suatu jalan Bagi mereka Untuk mendekatkan Diri kepada Allah Kelak Allah Akan Memasukkan Mereka Kedalam Rahmatnya Yaitu Dalam Surganya Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Pemirsa Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Menerima Infa Mereka Allah Menerima Kurban Mereka Walaupun Hanya Beberapa Ekor Domba Yang Mungkin Tidak Kemuk Allah Menerimanya Rasulullah S.A.W. Bahagia Senang Dengan Keislaman Mereka Masya Allah Pemirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian An-Nu'man Bin Muqarin Dan Tentunya Orang-orang Dari Qabilah Bani Muzaynah Bergabung Di bawah Panji Rasulullah S.A.W. Dia berperan Ya Dalam Seluruh Peperangan Yang Diterjuni Oleh Rasulullah S.A.W. Tanpa Bermalas-malasan Tanpa Tertinggal Barang Hanya sekalipun Beliau Selalu Mendampingi Rasulullah Dalam Segala Peperangan Baik Itu Yang Diikuti Oleh Rasulullah S.A.W. Maupun Yang Tidak An-Nu'man Al-Muzani Selalu Ikut Berperang Dengan Gagah Berani Tidak Pernah Takut Tidak Pernah Gentar Sampai Rasulullah S.A.W. Wafat Beliau Tetap Setia Terhadap Islam Karena Di zaman Itu Ketika Rasulullah S.A.W. Wafat Itu Banyak Orang-orang Yang Murtad Banyak Orang-orang Yang Tidak Mau Membayar Zakat Hingga Akhirnya Pemirsa Yang Terhamati Allah S.A.W. Ketika Tongkat Kepemerintahan Kaum Muslimin Setelah Rasulullah S.A.W. Meninggal Dunia Akhirnya Diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq Menjadi Pemimpin Kaum Muslimin Menjadi Khalifah Yang Memimpin Pasukan Pasukan Kaum Muslimin Yang Memimpin Segala Sesuatu Keperluan Keperluan Kaum Muslimin Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq Memerangi Orang-orang Yang Tidak Membayar Zakat Kemudian Memerangi Orang-orang Yang Murtad Dan Termasuklah Disitu An-Nu'man Berperan Penting Tetap Membelah Abu Bakar As-Siddiq Dan Memerangi Orang-orang Yang Tidak Membayar Zakat Memerangi Orang-orang Yang Murtad Di jalan Allah S.W.T Dia Gagak Berani Dan Mengajak Kembali Orang-orang Tersebut Yang Murtad Orang-orang Yang Tidak Ingin Membayar Zakat Untuk Kembali Ke jalan Yang Benar Untuk Kembali Memegang Teguh Ajaran Islam Yang Sesungguhnya Dan Alhamdulillah Sampai Di zaman Khalifah Umar Ibn Khotab Pun Beliau Tetap Saja Berperan Penting Dalam Panji Panji Kaum Muslimin Pemirsa Yang Denhamati Allah S.W.T Ketika Abu Bakar As-Siddiq Meninggal Dunia Ketika Abu Bakar As-Siddiq Ya Memberikan Mandat Memberikan Sebuah Amanah Yang Besar Kepada Al-Faruq Umar Ibn Khotab Untuk Meneruskan Perjuangan Kaum Muslimin Untuk Meneruskan Kepemimpinan Kaum Muslimin Untuk Menjadi Amirul Muminin Untuk Memerangi Orang-orang Kafir Dan Untuk Membuka Kembali Yaitu Perluasan Kaum Muslimin Ketika Itu Kawasan Kaum Muslimin Dan Tak Lupa Sosok Sahabat Kita An-Nu'man Bin Muqarin Al-Muzani Tetap Setia Terhadap Faruk Umar Ibn Khotab Pemirsa Pemirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Banyak Keteladanan Keteladanan Banyak Kegiatan Yang Sangat Spektakuler Dari Peperangan Peperangan Yang Pernah Dilalui Oleh Sahabat Yang Mulia An-Nu'man Al-Muzani Sangat Luar Biasa Di Masa Khalifah Al-Faruq Umar Ibn Khotab Insya Allah Kita Ceritakan Di episode Berikutnya Dan Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Bagaimana Tadi Kita Tahu Perjalanan Proses Masuk Islamnya Seorang Panglima Perang Pemberani Yaitu An-Nu'man Ya Bin Muqarrin Al-Muzani Insya Allah Kita akan Lanjutkan Kembali Di episode Berikutnya Sampai Disini Dulu Semoga Kita Mendapatkan Sebuah Keteladanan Dari Islamnya An-Nu'man Bin Muqarrin Al-Muzani Subhanahu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh